Terima kasih. 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 pendek sekali bisa mengambil video itu tidak harus berurutan tapi dipotong-potong bisa ya pemotongannya pakai adik bisa menggunakan macam-macam software ya kalau saya bisa menggunakan film Mora ini untuk perekaman untuk pemotongan video kemudian penggantian audio dan sebagainya bisa pakai film Mora seperti itu kalau dari sini ada pertanyaan silakan adik atau sudah dipilih kira-kira ada tugasnya apa yang memang udah difokuskan di situ nantinya silakan siapa Deniz silakan Deniz sebelumnya yang Amoba wisata itu nggak bisa punya saya Pak dari minggu kemarin ya memang tuh ini saya belum sempet sama sekali untuk klikin lagi websitenya karena memperlu waktu ternyata ya untuk website ini kok ada adminnya enak sih sebenarnya saya sendiri yang adminnya nanti kalau ada waktu Nita utak-tik lagi ya Deniz ya dari kelas belah semua sama kasusnya yang belum bisa cepatnya sudah ada beberapa yang sudah masuk seperti ini ya ini kan dari beberapa ini yang sudah ya sudah masuk di situ supaya memang ada beberapa plugin yang seharusnya saya tidak ini semuanya saya aktifkan akhirnya akhirnya malah keras ya semuanya keras jadi eh apa ya yang mungkin saya akan mengembangkan dulu beberapa produk yang yang tidak penting ya yang seharusnya kita usahlah kita kita ini banyak sebelah ada beberapa produk yang sudah masuk di sini jadi ini ini sudah termasuk beberapa ini cuma ya ini ini memang saya bisa lagi di update lagi udah banyak kok sebenarnya sebenarnya tinggal saya nerbitkan sebenarnya ini tinggal saya nerbitkan di apa namanya yang saya centang mungkin tinggal terapkan saja ada terap ada sekitar ini ada 13 sudah konten sudah masuk di sini sebenarnya bilang kategorinya sudah ada juga ada dan berarti sudah membuat kategori sendiri seperti itu ya ini kalau ini ini dari admin ya ada yang butuh perbaikan misalnya gambarnya kurang apa kemudian kalau kurang apa deskripsi kurang harganya tidak ada misalnya ada mungkin ada mungkin bisa ditambahkan lebih nanti itu terantilah saya ada lagi seberada seudah bisa nanti ke depannya putu waktu memang untuk ini update semuanya satu persatu ya karena saya masih beberapa kali ini saya harus ke pondokosu jadi saya masih belum fokus di update ini besok juga masih harus ke pondokosu jadi seperti itu jadi mematuhi ya denis ya untuk perbaikan ya siapa Aina silahkan Aina untuk ketentuan videonya itu bebas pak kalau misal dalam tiktok seperti itu iya nggak apa-apa apapun ya kalau media-media digunakan sih sebenarnya nggak apapun karena emang tiktok itu juga menjadi media yang sangat ya menjadi sesuatu yang sudah mulai berkembang sekarang ya tiktok itu tidak masalah kalau menurut saya sih saya sangat membebaskan ada di sini untuk berkreasi saya juga membatasi harus seperti ini seperti ini enggak saya nggak enggak seperti itu saya ingin ada di terus berkreasi jadi sebenarnya yang emang tujuan saya itu semua media itu harus adik-adik apa ya masuki semua harus punya gitu loh tiktok punya elpress punya youtube punya facebook pamphlet punya instagram punya semua ikan ramai media-media unggulan semua harus punya cuman memang kalau masalah video apapun itu saya tidak pernah membatasi jadi itu kreativitas kreativitas itu berkembang sendiri dan itu akan nantinya berkembang karena memang pengalaman ya kalau kita bicara harus membatasi ini saya nggak ingin seperti itu itu memang membatasi kreativitas saya ingin semua berkreasi menggrasikan sendiri membuat mungkin belajar dari YouTube yang lain kalau kita misalnya menjual produk satu produk ke kanan ya ya apa caranya kita buat videonya misalnya video dari mulai bahannya datang kemudian bagaimana membersihkan bahan bakunya kemudian bagaimana kita nanti pengolahannya sampai pengemasannya dan sebagainya itu dalam satu video itu bisa durasinya setengah menit cukup mudah tinggal kita potong-potong saja kita kasihkan musik dan sebagainya sebagai background masanya itu ada masalah apapun yang bisa dilakukan atau mungkin dari video itu dari produk itu makanan itu ya kita kita membuat sebuah apa namanya fokus pada satu produk itu sendiri tidak ada masalah yang penting semua itu bisa dicoba dan saya tidak menilai itu sebagai sebuah hasil yang jelek tidak saya menilai sebagai sebuah prosesnya proses pembuatan videonya proses keserwisiannya seperti apa itu yang saya nilai masalah hasil itu nantilah ini masih masih dini masih terlalu dini untuk kita bicara tapi saya menilai proses reposesnya jadi seperti itu begitu Aina jadi saya membebaskan ya semuanya untuk berkreasi membuat video membuat nanti membuat leaflet ya karena kita belajar membuat leaflet kemudian bagaimana nanti adik-adik membuat fotonya seperti apa artinya foto yang memang menarik foto yang bisa kita sudah melihat foto itu bisa sudah bisa membaca dari foto itu begitu bukan foto hanya sembarang foto tapi bagaimana foto itu bisa bercerita sendiri meskipun nanti kita juga akan tambahkan deskripsi di bawahnya jadi seperti itu namanya foto bisa bercerita nggak salah gitu gitu ya Aina ya iya gimana sih sama-sama siapa lagi dia silahkan dia yang minggu kemarin itu di masalahnya saya itu pas registrasi registrasi itu kan tiba-tiba itu emailnya itu iya iya memang anak-anak yang kelas 1 kelas ini kelas i1 ya i2 yang tak suruh semuanya sih semuanya tak suruh mengganti password jadi semua tak suruh WA ke saya alamat email dan passwordnya tapi nanti saya ganti passwordnya yang baru disitu jadi dia nanti semua teman-teman yang lain kalau ingin mengganti password silahkan kirim WA ke saya alamat email sama password yang baru biar saya ganti disini ya semoga saya bisa yaitu makanya saya ngomong tadi dari saat karena emang ternyata ini butuh waktu banyak dan sebagainya artinya untuk membuat mengkonsep produk ini menjadi sebuah tampilan kayak buka lab dan sebagainya kayak itu tuh proses yang panjang sebenarnya kan ya saya ngomong kenapa dulu saya ngomong bahwa satu website itu ada beberapa orang banyak orang dibalik layarnya kasarannya gitu ada yang bagian ini ada yang bagian itu kita ini kan cuma satu orang jadi ya butuh-butuh effort yang lebih gitu butuh waktu yang lebih gitu jadi memang butuh waktu yang harus apa ya harus banyak yang disitu jadi saya nanti memohon waktunya nanti kalau ada longgar nanti saya cek lagi mungkin ya minggu depan baru saya longgar nanti saya cek lagi tapi tidak apa-apa di WA ke saya Pak ini alamat email sama password yang baru gitu aja ya dia ya terima kasih Pak silahkan Wardah saya mau bertanya untuk pemilihan fokus media sosial itu harus sama sekelas atau terserah masing-masing sekelas saja Wardah ya jadi satu kelas itu rembukan kira-kira apa nanti ya dipilih media sosialnya apa terserah nunggu silahkan kan sampilnya sama sih sebenarnya kalau YouTube lebih mengarah kepada video tapi gitu dia harus mau fokus bagaimana caranya tekniknya pengambilan video produk misalnya kalau gambar kan nggak bisa tapi kalau Instagram kan meliputi tiga ada video ada foto ada membuat flyer flyer itu promosi namanya ya promosi flyernya itu nggak masalah atau mungkin di Facebook fanpage atau mungkin di Wordpress ya Wordpress itu kan lebih banyak kepada ya juga sama dengan Instagram bisa video bisa macam-macam disitu lebih banyak lagi silahkan saya membebaskan kepada tapi dalam satu kelas itu sama karena nanti yang di upload di MMP tugasnya itu linknya adalah satu link itu ini alamat e-link saya Instagram saya ini alamat link apa namanya sdmpe channel tugasnya satu jadi saya nggak nggak apa ya jangan sampai beda-beda ya sebenarnya sama tugasnya cuma cara pengatlinya di media yang satu saja gitu biar saya nggak juga nggak terlalu banyak ngoreksinya tapi disitu juga harus fokus itu yang penting fokus ya fokus mengerjakan dan bener-bener itu bukan hanya sebagai tugas sebagai hanya tugas tapi hanya sebagai misalnya kalau ada berjualan memang berjualan gitu loh kalau ada yang ingin promosi produk yang lain paket-paket wisata ya memang berjualan paket wisata karena itu saya ingin sesuatu yang memang serius dan digeruti ke depan karena ini mengawali ya mengawali itu dengan media ini nanti ke depan saya ingin mengembangkan lagi namanya pembelajaran tapi hanya bukan hanya sekitar pembelajaran tapi nanti cucunya adalah serius untuk berkembang segitu gitu warna di di komunikasi di kelas dulu ya kira-kira nanti milih ya lalu untuk jadlannya harus terisi misalnya misalnya teman-teman pilih IG ya pak nah itu itu jadlannya untuk mengisi sampai kapan hmm jadi saya sampai UTS ya jadi ini saya penilaian UTS itu nanti saya kan juga mengujian jadi tugas ada tugas satu yang ini kemudian ada satu lagi ujian UTS ya ujian UTS eh eh jadi pengumpulannya itu sebelum UTS jadi kita akan pertemuan ke sekarang pertemuan kelima ya kalau gak salah berarti kan kurang ya sekitar 2 pertemuan lagi 2 minggu lagi ya sekitar 2 minggu lagi jadi ujian sudah berkira anda UTS jadi seperti itu nanti di pertemuan terakhir nanti saya akan berikan ujian UTS seperti itu jadi ada satu tugas satu ujian UTS itu penilaian saya nanti gitu ya wadah jadi iya pak pak jadi sekarang ada proses untuk bagaimana nanti merumuskan oh nanti di kalau satu kelas membuat IG oke ini masing-masing udah berpikir nanti kan nanti kan minggu depan sudah materinya untuk pembuatan leaflet ya itu bisa dimasukkan nanti di akhir minggu ke minggu peminggu lagi tapi sebelumnya ini mungkin kita harus sudah materi terkait dengan aku nanti belajar sudah belajar buat foto misalnya sudah membuat video ya ada dimasukkan dulu tidak masalah sambil menunggu materi-materi yang lain jadi seperti itu jadi gak berat nanti tugasnya di akhir aku nanti ini belum selesai ini belum selesai dan sebagainya gitu penilaian saya adalah kreativitas kemudian kontennya seperti apa kemudian bagaimana caranya untuk menarik orang untuk membeli seperti itu itu ya penilaian saya gitu ya masih-masing punya kreativitas saya yakin masih-masing punya kreativitas saya yakin semuanya bisa saya yakin semuanya mampu disitu kemudian bagaimana cara menerapkannya di media itu seperti apa gitu ya Wardah iya Bapak terima kasih sama-sama siapa silahkan siapa Pak itu kan saya ada produk produknya teman saya nah tapi itu sudah ada misalnya kalau anak-anak milik Instagram itu sudah ada Instagramnya Pak bagaimana kalau seperti itu Pak oh gitu kalau sudah ada Instagramnya ya pasti produk kuradang apa itu siapa makanan Pak makanan ringan makanan ringan ya itu yang dipajang di Instagram itu sudah bentuk produknya atau prosesnya eh bagaimana Pak kalau yang dipajang di Instagram itu sudah bentuk produk kemasannya atau prosesnya proses pengolahan dan sebagainya bentuk kemasan bentuk kemasan bentuk kemasan oke itu IG resmi mereka iya Pak IG resmi mereka ya dan itu maksudnya selama penjualan itu punya yang banyak lakunya dari situ ya iya dari situ sama WA dari dari Instagram sama WA ya kalau seandainya masing-masing safra juga upload di situ apakah ada nanti apa namanya ada sanksi dan sebagainya dari anggota yang lain seandainya ikut-ikutan seperti itu kalau enggak kalau memang tidak boleh ya cari produk yang lain saya sudah izin sama teman saya boleh tapi saya kan bilang ke Pak Pandu dulu kalau Pak Pandu boleh kan ya saya lanjutkan kalau enggak boleh ya saya berhenti enggak apa kalau memang enggak masalah enggak apa-apa jadi ada nanti ke depan muncul masalah sedangkan kita ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mempromosikan produk kalau memang sudah ada dan itu bisa kita kasarannya ya me-push ikut mendorong promosi produknya itu enggak apa-apa kalau misalnya seperti itu tapi kalau akan izinnya dulu dari temannya itu apakah karena produknya dari temannya siapa ya itu produk temannya iya punya teman saya kalau memang boleh enggak apa-apa kalau menurut saya kalau enggak boleh itu yang makanya siapa itu harus mencari produk yang lain atau mungkin siapa bisa mengambil seandainya ambil video itu proses ya play prosesnya kalau produknya sudah dipermusikan ya saya play prosesnya bagaimana pengemasannya bagaimana produknya bahan bakunya bagaimana cara pengolahannya itu kan play proses ya itu yang diambil mungkin seperti itu bisa jadi di temannya itu fokus ke promosi produknya artinya penjualan produknya ya pasca pengolahan tapi mungkin siapa bisa mengambil sisi yang lain gitu loh produknya kan tetap sama tapi sisi pengolahannya bahan bakunya dari mana seperti itu gitu siapa menurut saya ya kalau boleh nggak apa-apa sahabat kalau nggak boleh itu ya itu kadang-kadang menjadi masalah kadang ini cukup satu ini aja ya usah gitu loh kalau nggak apa-apa itu bisa nambah promosi kita ya usah bersyukur gitu itu yang penting gitu sahabat saya baik pak terima kasih sama-sama siapa sahid silahkan sahid pak mau tanyakan kemarin saya udah bikin itu akun di webnya pak pandu tapi saya lupa kata sahani itu terus udah ngirim beberapa email tapi belum ada balesan pak gimana pak anu wx saya aja ya sahid ya semuanya makannya temen-temen wx saya alamat email sama password yang baru saya rubah nanti passwordnya gitu ya nanti saya sampaikan gitu ya sahid ya oke ada lagi sahid nggak cukup oke Aina silahkan kalau kasus yang seperti saya kan kalau sapa kan sudah sudah jelas ya pak punya temen-temen kalau saya kan hijab seperti itu kan saya tidak memproduksi sendiri ya pak saya tangan kedua saya juga ngambil dari sumbernya seperti itu apakah perlu izin juga pak jualan apa Aina hijab dan hijab dan dan yang lain-lain gitu pak pakai baju tapi fokusnya di hijab seperti itu sebagai teman-teman iya gini kalau kita jualan produk sebenarnya kan apa ya ya memang kadang-kadang harus hati-hati juga tapi kan memang kita kadang-kadang jualan produk ya itu melanggar kadang-kadang gitu ya kan tapi maksudnya Aina itu mengambil dari berbagai jenis ya bukan satu jenis berarti tidak satu sumber saja pak tapi sebagian besar produknya dari situ oh sebagian dari situ kasarannya kasarannya gini Aina kita kan membuat toko online sendiri kasarannya ya ya kan kita membuat toko online sendiri kita punya usaha sendiri sebenarnya gini kalau kita punya toko online itu harus punya harus dihitung juga makanya disini kan saya tunjukkan disini itu ada namanya pajak ya seperti itu kenapa ada namanya pajak ini berarti kita sudah punya toko sendiri ya kita sudah punya toko sendiri eh apa namanya ini ini ada siapkan pajaknya ini sini siapkan pembayarannya siapkan pajaknya berapa persen ya ini berarti kita punya toko sendiri kalau udah kita punya toko sendiri berarti kita bisa mengambil dari produk yang lain sebenarnya seperti itu kalau kalau pada prinsipnya kalau kita bicara toko online jadi eh kalau menurut saya penekanan di shava itu adalah nama toko nya dulu eh di aina aina punya toko apa namanya misalnya aina store misalnya aina hijab apa namanya itu penekanan di toko nya aina nah toko nya aina namanya aina hijab misalnya itu punya produk berbagai macam hijab ya berbagai macam jenis hijab dengan harganya ya kemudian dicantumkan pajaknya kalau begitu karena emang aina memang fokus seperti itu kenapa saya dulu juga pernah gini saya pernah eh bekerja di kelurahan di kantor kelurahan di situ ada beberapa pengajuan izin usaha toko online ya jadi hmm ada warga yang memang mereka itu punya usaha tapi online di jual beli online jadi mereka butuh surat keterangan usaha ya berketerangan usaha kita yang merbitkan dari kelurahan seperti itu tapi mereka punya brand nama nama misalnya apa ya kayak misalnya tadi aina hijab ya itu mereka namanya hijab toko online jadi mereka sudah terdaftar di kelurahan sudah terdaftar kemudian nanti akan entah hal sekarang mungkin masuk ke dalam perizinan ya di line perizinan mungkin seperti itu terkait dengan toko online karena emang toko online semakin berkembang ya dan ini yang paling paling anu ini karena pajaknya ini karena emang apa namanya pendapatan buahnya tapi tidak ada pajaknya gitu lah beda dengan toko-toko yang fisik ya kalau fisik kan jelas ada pajaknya juga sudah ada tokonya juga ada pajaknya juga tapi kalau online ini kan masih belum jelas jadi makanya saya dari sekarang ini serius sih diserius sih kalau emang sudah berbisnis silahkan diserius sih ditingkatkan lagi kemudian berikan nama nama dari tokonya itu sendiri namanya apa misalnya apa Aina Hijab ya itu sudah fokus disitu produknya apa tidak masalah kalau menurut saya tapi fokusnya di namanya dulu di nama produknya produk Aina itu apa mungkin nanti ke depan mungkin Aina tidak hanya merambah hijab saja tapi merambah yang lain gitu entah apalah baju muslim misalnya atau baju yang lain atau mungkin perlengkapan apa gitu itu tidak ada masalah jadi tokonya Aina itu nanti suatu saat berkembang dan bisa berterdaftar di kelurahan atau kantor desanya kemudian nanti berkembang lagi lebih besar lagi itu namanya toko online jadi Aina itu tidak adanya single product tetapi nanti berkembang menjadi beberapa produk seperti itu jadi ke menurut saya tidak ada masalah sih sebenarnya kayak tadi Saffa itu sama sebenarnya kalau ada masalah karena tujuannya sama sih karena saya Saffa itu kan nama misalnya tempat pemesanannya kan satu orang kan gitu kan gak mungkin Saffa punya pemasanan yang berbeda saya kan namanya satu orang berkelompok dengan temennya kan namanya satu tapi ini sebagai salah satu penyokong untuk promosi seperti itu Lekola Aina punya toko sendiri kalau punya toko sendiri mengambil barang dengan dari yang lain harganya dari barang dari distributor itu kan otomatis kita jual dengan harga yang lebih tinggi lagi karena kita punya toko tidak punya toko kita harus mempunyai pajak kita hitungkan pembayaran sistem pembayaran seperti apa ini kan namanya word word commerce ini seperti ini sebenarnya ini kan sama sebenarnya ini kan poin-poin yang ada di dalam toko online jadi harus seperti itu harus disamakan harus ada pajaknya ada pengirimannya ada kemasannya ada sebagainya itu kan sebagai bagian dari toko online Aina punya toko online tidak ada masalah menurut saya tapi dibuatkan dulu nama brand dari toko onlinenya itu aja gitu gitu Aina bukan untuk mencari saingan baru tapi kita kita membuat sebuah toko online sendiri biasanya emang produknya sempurnya jauh-jauh beda kalau menurut saya seperti itu Aina iya kalau dulu itu saya kan apa ya pak juga online saya emang sudah sudah punya instagramnya tapi berbeda dengan yang saya pakai sekarang saya lebih fokus buat kata kuliah ini kalau misal pakai yang memang aku tidak apa-apa tapi kalau Aina merasa raku disitu ini hanya sifatnya tapi kalau Aina sudah merasa ini ini raku lah kalau ada masalah nantinya ya mending Aina buat sendiri gitu kasaran gitu ya sebagai bagian dari pembelajaran tapi di sisi lain saya saya tidak ingin hanya sebatas pembelajaran gitu loh jadi saya ingin fokusnya memang nanti mengembangkan usahanya itu saja sebenarnya itu saja bagaimana ada itu memang perusahaan untuk mekreasikan mungkin ada kesalahan dalam promosi produk itu bisa kita kita kembangkan disitu kita tingkatkan disitu ya jadi produk itu harus meliputi seperti ini gitu loh misalnya harus ada nilainya ada harus pajaknya dan sebagainya jadi jangan sampai nanti pada suatu saat ada pengejakan secara atau online misalnya ternyata ada kesalahan karena pajak meskipun sekarang gini kita bergerak di bidang birok BP birok perjalanan wisata kita membuat paket wisata itu juga harus dimasukkan pajaknya pajak juga harus ada pajak penjualan paket pajak pendapatan dari penjualan paket wisata itu juga harus ada jangan sampai nanti kita salah dalam berhitungan sehingga nanti akan menimbulkan permasalahan ke depan jadi seperti itu itu sebagai contoh-contoh jadi kalau orangnya sebetulnya pembelajaran gak apa-apa Aina membuat sendiri apa namanya akun baru kasarannya gitu ya akun baru instagramnya kemudian upload saja satu foto untuk kegiatan pembelajaran tugas saja tapi di sisi lain yang lebih penting lagi toko onlinenya itu mungkin adik-adik semua yang udah punya toko online itu yang dikembangkan itu yang dikembangkan bagaimana cara promosinya mungkin ada sesuatu yang kurang optimal bagaimana meningkatkannya bagaimana strateginya untuk menaik pasar-pasar sesuatu secara dan sebagainya itu harus ditingkatkan itu saja jadi gak hanya sebatas tugas ini hanya sebatas tugas tapi di sisi lain lebih ada apa ini seperti gunung es ya penampakan gunung es tapi di bawah itu kemungkinan kalau pucuknya kecil ya tapi kalau di bawahnya kan gunung es itu kan jauh lebih besar lagi itu yang paling penting tugas itu seperti penampakan saja yang di atas itu gunung es pucuknya lah kasarannya ya tetapi yang di bawah ini ya intinya adalah nanti untuk untuk ke depan ada ini bisa belajar sambil mendapatkan manfaat ekonomi dari situ gitu menurut saya Aina oke berarti yang saya kemarin daftarkan di amubawisannya tokonya kalau sekarang daftar lagi tidak apa-apa tidak apa-apa nanti diganti ya sama-sama ini siapa lagi ya gak apa-apa Nadia semoga sehat ya Nadia jangan sampai tambah sakit silahkan kalau ada pertanyaan silahkan jadi gini ini ini salah satu contoh ya ini yang belum saya set up lagi Google listing advertising Google listing advertising ini sudah ada jadi penampakannya seperti ini nantinya ya kalau kita klik ini Google listing itu namanya nyambung terkait jadi jadi apa yang sudah produknya ada ada nanti upload di sini akan masuk ke dalam Google dalam bentuk advertising nanti gambarannya seperti ini gitu ada namanya fotonya nah kalau foto close up seperti ini cara fotonya maksudnya gambar penampakannya ada ini bisa nanti motong ya kalau memang ada di belajar dari Corel atau Photoshop ini dipotong kemudian dikasih gambar-gambar belakangnya backgroundnya jadi sebetulnya jadi single foto ya single foto bukan foto yang buahnya rombu kasarannya ada gambar pakai warna ini warna itu ada sebagainya jadi bingung loh si soalan pembeli itu bingung ya ini namanya marble pink tea karena emang satu produk ya kayak tadi hijab akhirnya tadi ya mungkin satu hijab dibuat seperti apa mungkin ada fotonya masukkan di sini misalnya seperti itu kemudian ada ini kan namanya bintangnya berapa harganya setiap ini namanya jones tea store ya kalau yang tadi misalnya haina hijab ya namanya ini di bawahnya akan keluar namanya itu makanya namanya disini kan ada namanya apa nama tukunya gitu loh nanti akan keluar disini nanti akan bergeser akan bentuknya seperti itu jadi seperti google emang google ini karena blogit ini adalah khusus untuk menyambung di ke jadi bentuknya seperti ini nantinya gambaran produknya tapi ini belum selesai nih masih belum saya catat lagi jadi begitu jadi gambaran-gambaran seperti ini memang butuh waktu untuk mengedit satu persatu ya karena emang ya ya apa ya ya sini satu orang jadi nunggu waktu longgar aja nanti saya edit jadi seperti itu jadi tampilannya kalau emang adik-adik nanti ini kenapa saya apa namanya membuatkan seperti ini website karena suatu saat adik-adik pasti butuh ini pasti butuh ini baik itu adik-adik yang sudah berjualan di instagram atau mungkin yang sudah di facebook page pasti butuh ini pasti butuh namanya website ya website website itu kan untuk perjalanan adik-adik bisa mengaput apapun disitu ya dan bisa menyambung disini sebenarnya dengan harga yang ya enggak terlalu mahal lah ya untuk website personal ini kan enggak terlalu mahal dan itu jaraknya tiga tahun ya untuk untuk perpanjangan dan sebagainya jadi menurut saya itu ini sangat penting dan saya ingin semua yang punya tapi ya gitu kalau adik-adik sudah punya di wordpress ya tinggal mengembangkan saja sudah bagus tinggal kita membeli saja paket yang ada di wordpress itu satu tahun atau tiga tahun yang murah-murah saja oke siapa lagi ini siapa farah silahkan farah terima kasih pak berarti untuk kalau misalnya saya kan jualan baju ya pak saya kan jualan baju nah itu saya ambil suatu brand berarti untuk ambil suatu brand itu saya harus izin dulu ke brandnya itu pak iya kalau memang itu sangat riskan gitu untuk farah jadi artinya satu brand itu kan sangat riskan kalau tadi Aina kan beberapa sumber ya jadi beberapa sumber produk jadi Aina nanti fokus buat satu toko kalau farah itu sudah punya toko sendiri atau belum namanya toko online sudah punya enggak namanya sudah pak di instagram oh ya berarti kan sudah kalau seperti itu kalau ya ini makan ya kenapa saya fokus ke toko karena memang dari situ kan sumber pendapatannya dari toko itu jadi masing-masing punya toko mengapa supnya dari dari sup dari perusahaannya seperti itu kan harganya berbeda kan farah ya iya pak iya kan pasti ada harga jual ada pajaknya kan kan gitu kan gitu farah iya pak iya berarti kan namanya sudah berbeda jadi farah farah store misalnya farah store ya produknya memang dari satu per satu sumber tapi kan harganya berbeda gitu jadi kalau menurut pikiran saya pikiran saya itu enggak masalah tapi karena kita harus fokus ke namanya toko nya farah store nya ini bagaimana mengembangkan farah store itu kalau produk bajunya itu sebagian berkembang gitu jadi jadi seperti itu kalau menurut saya jadi pengembangan di toko nya nama toko nya gitu ya para meskipun produknya dari satu sumber nanti saya membuat brand sendiri tetapi iya tadi ya pak iya membuat sendiri membuat toko sendiri membuat toko sendiri membuat toko sendiri membuat toko sendiri nanti kalau sudah berkembang baru bisa mengurus izin usahanya artinya sudah izin usaha toko online gitu ya ada disitu di kelurahan atau di kantor desa insauan minta disitu nah dari situ nanti akan pengurusannya ke pikiran ini jadi resmi kita menyelenggarakan toko online itu secara resmi meskipun hanya toko online ya bukan toko-toko fisik ya memang buka toko seperti biasanya tapi ini toko online tetep toko tetep jualan nah itu untuk ada pajaknya dan sebagainya itu harus ada hitung utungannya jadi seperti itu jadi agar jangan sampai kalau tokonya dari ini ilegal gitu tetep makanya membuat fokus pada toko jadi meskipun BPW sendiri saya katakan BPW sendiri yang jualan paket itu juga harus ada pajaknya pendapatan dari dari hasil penjualan paket itu itu dihitung dan disetorkan pajaknya dibayarkan jadi seperti itu gambarannya jadi tidak masalah kalau menurut saya kalau menurut saya tidak masalah fokus ke nama toko pengembangan branding toko Farastore misalnya untuk dikembangkan dipromosikan meskipun produknya sama karena harganya berbeda kan gak mungkin Farah menjual produknya harganya sama dengan harga distributor itu kan gak mungkin iya gak mungkin pasti akan berbeda dan itu itu bagian dari malah mungkin kalau menurut saya itu malah perusahaan sebenarnya kalau saya kalau saya punya perusahaan itu seneng karena produknya banyak dibeli oleh ke toko-toko online yang lain mungkin tidak hanya Farah tapi kan banyak toko online yang lain sudah bergeraksi coba aja lihat atau mungkin cek produk-produk toko online yang mungkin produknya berasal dari satu satu perusahaan itu kalau enggak kalau enggak di cek dulu apakah sudah banyak yang memang mereka yang menjual produk satu single produk dari satu perusahaan itu coba cek dulu kalau enggak ya kalau banyak ya memang tidak masalah tidak masalah perusahaan itu gitu ya Farah halo Farah ada lagi apa lagi yang masih bertanya halo iya pak oke terima kasih pak iya iya sama-sama oke siapa lagi yang masih bertanya yang punya akun youtube coba dilingkan di youtube saya jadi meskipun itu bukan tugas tapi tidak apa-apa dilingkan semuanya kalau nanti fokusnya terserah adik-adik akan belum dibuatkan apa sudah ditentukan fokusnya mau ambil apa medianya sebagian besar anak-anak pingin di instagram instagram ya ya sudah instagram ya sudah di luatkan disitu kalau memang masih ada kesulitan silahkan bertanya bagaimana nanti kedepannya seperti apa ya jadi mohon maaf pak pandu ya silahkan saya izin bertanya kan kata pak pandu tadi apa kalau mau jualan harus ada fujo promosinya kalau seperti saya kan saya menjual ini skincare sama sedikit alat make up nah kalau gitu berarti kita harus mengambil stok barangnya dulu untuk kita buat video promosinya iya ya mungkin iya sih sebagai apa namanya model atau mungkin ada temennya dikuat seperti model kemudian kita ambil mereka kita apa ya bukan kecantikan ya produk kecantikan mungkin ada gambaran-gambaran untuk pengolesan di muka dan sebagainya saya kurang paham ya disitu ya bagaimana jadi itu jadi kita menjualnya itu adalah menjual prosesnya nah jadi prosesnya seperti apa kan banyak video tentang eh apa ya saya coba apa di youtube mungkin banyak sekali pasti banyak ini terkadang saya ya ini saya lihatkan ya lihat nggak ini ya sih ya ya halo iya pak kayak gini ya iya berarti kan kita harus ada produknya terlebih dahulu dan kita iya iya seperti itu iya waktu produknya dulu dan ini berapa durasinya berarti 21 detik iya kan iya ini ini video produknya kalau memang ada yang lain apa namanya mungkin ada orang misalnya di ini apa ini skin care ini tapi ini terlalu panjang oh ini yang punya aja bukan produk promosinya ini ini cara pembuatan produk promosi mungkin gunakan HP seperti ini kan bisa jadi referensi ya seperti ini jadi nggak terlalu rumit tapi bagaimana kita bisa membuat sebuah video secara simpel saja ini 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 cara-cara tekniknya ini bagian-bagiannya silahkan di lihat sendiri ya seperti itu atau mungkin seperti ini ya sih ini tugas video perikan promosi terlalu vera gel misalnya jadi ada model misalnya untuk membuatan durasinya tadi udah 0,30 detik nggak usah panjang-panjang gitu ya sih ya terserah ya sih ingin produk yang seperti apa yang mau ditampilkan kalau produknya berantakan dengan skin care atau kecantikan ya gitu ya berarti apa pak apa harus mengeluarkan modal dari awal buat membeli nggak usah nggak usah iya sih kan punya produk yang sudah ada di rumah iya ada iya nggak usah semuanya satu saja satu aja yang sudah ada nggak usah saya keluar banyak uang kayak gini ini berapa 30,31 detik ya produknya ya sih yang sudah bekas-bekas itu nggak ada tau ya sih yang sudah nggak tidak ayo ditutupi aja dalamnya berarti kayak kelihatan apa namanya penuh gitu ini kan nggak kelihatan orang itu mau cek lihat tapi tampilan luarnya kan kelihatan aja bungkusnya gitu loh kayak gini aja sudah nah dibuat kayak gini simple ya nah gitu sederhana sekali ini videonya ya video promosinya 0,31 detik 0,31 detik 0,31 detik ini nggak usah panjang-panjang namanya video promosi segitu ternyata banyak nih namanya di visual 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 studio itu banyak video promosi cepat kita lihat nah di sini banyak sekali kalau iasi coba lihat di namanya visual eh studio video-video promosi di situ banyak nah ini ada video promosi eh namanya apa ini pakaian nah ini seperti itu ini ada ada modelnya ada modelnya seperti itu 0,23 detik untuk mau panjang-panjang ya seperti itu nah ini ada logonya kayak tadi ada logonya trust the name kalau memang ada di punya toko ada logonya toko onlinenya nggak ada masalah cantumnya saja gitu gitu ya sih ya Bagaimana adik-adik ini mengkreasikan, ya sudah ada nggak usah beli, aku aku beli nggak usah beli yang ada saja, yang memang sudah ada barang-barang bekasnya, apa caranya bisa tampil bagus seperti itu Terima kasih Pak Siapa lagi? Siapa lagi tanya? Pak, kan nanti satu kelas akan fokus ke satu media Nah, media lainnya itu diisi juga atau dibiarkan saja Pak? Jadi gini saya mengambil satu tugas jadi satu tugas itu di Instagram, karena ada yang punya fokusnya di Instagram Di sisi lain, kalau adik-adik memang ingin mengembangkan WordPress, kenapa? Itu nggak ada masalah Jadi saya ini tugas itu hanya maka saya ngomong seperti fenomena gunung es ya Tugas itu sebagai penampakan yang kelihatan di di muka di muka artinya yang kelihatan secara fisik Tetapi di dalamnya di dalam lautan itu gunung es itu kan besar Itu maksud saya Jadi peran dari apa namanya Instagram, Youtube kemudian Facebook page toko online kemudian apalagi itu itu yang juga harus dikembangkan di sisi lain tapi tapi saya melihatnya itu jangka panjang saja karena ini tugas itu kan dalam dua minggu ini ya dua minggu ini harus selesai kan ngasarannya gitu ya tapi fokusnya seperti itu dan itu kalau sudah punya video sudah punya foto sudah punya lipat itu kan secara media yang lain tidak bisa ngikuti gitu loh dari dalam masalah jadi hanya ke depan saja WordPress teman-teman mengembangkan di situ itu juga ke depan saja jadi tidak perlu kita ini mengembangkan yang lain sekarang sekarang jangan tapi fokus pada Instagram gitu loh fokus pada Instagram tapi ke depan saya mengharap semuanya juga harus dimanfaatkan ini peluang ini gitu loh gitu saya maksudnya jadi saya yakin tugasnya adik-adik sudah banyak gitu loh di mata kuliah yang lain gitu saya saya hanya menyimpul apa ya menyederhanakan saja tapi keseriusan adik-adik di Instagram itu yang saya nilai gitu maksudnya seperti itu di sisi lain nanti ke depan ya itu jangan sampai ditinggalkan sudah selesai mata kuliah mengantar TI enggak usah jangan sampai seperti itu tapi nanti ke depan bisa di diopak-adik lagi digambarkan lagi itu sebagai promosi diri sendiri promosi diri sendiri promosi produknya dan lain-lain sebagainya jadi seperti itu gitu sahabat jadi saya enggak memperhatikan ya terima kasih sama siapa Ali silahkan Ali ya kan Ali 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 Halo permisi pak oh ya oh pakai ini join audionya dari HP oh alah iya silahkan karena laptopnya bermasalah mungkin enggak apa-apa saya mau bertanya untuk ini kalau misalnya usahanya udah punya tempat gitu pak atau tempatnya itu boleh di video juga atau enggak apa kayak dipermasukan untuk alamatnya juga itu kan fisik ya berarti Ali ya toko fisik di mana jualan apa bingkel otomotif gitu pak bingkel otomotif enggak apa enggak masalah enggak ada masalah kalau misalnya jadi apa namanya coba klik disini ada enggak ya ada kan ya ini kan seperti ini ini kan ada namanya video promosi bengkel ekomotor misalnya gitu ya komotor kemudian video animasi promosi video macam-macam video mobil bengkel dan sebagainya ini kan bantuk-bantuk video promosi yang memang bisa di referensi jadi kalau menurut saya ini dilihat dulu ya dilihat dulu ditonton dulu kemudian dari situ bisa dikreasikan kemudian Ali punya kreasi-kreasi sendiri gak usah di sini bagaimana kreasi-kreasi itu ditampilkan di videonya Ali di bengkelnya Ali jadi seperti itu ya apa ya kegiatan misalnya bengkel kan ada pengecatan misalnya ada service ya dan sebagainya itu kan bisa di misalnya kayak gini ada service ada turun mesin ini salah satu video ini bisa dipotong-potong ganti oli dipotong servis seperti apa juta dan sebagainya atau mungkin Ali bisa membuat satu video khusus tentang bagaimana servis setengah ini 0,23 detik ya ini satu menit terlalu panjang ini terlalu panjang juga kalau hanya video promosi itu gak usah panjang-panjang dia lebih banyak pergantian slide pengaturan pergantian slide motong-motong gitu jadi ini bisa satu dua tiga empat lima lima slide disini ganti oli slide service slide lagi jump slide semua yang lima lima slide dalam dua tiga detik ya dalam dua tiga detik kemudian kasih suara yang bagus seperti itu itu kalau misalnya dibuatkan videonya berbeda terpisah itu bisa 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 ini bisa menjadi 5 video juga ini bisa menjadi 5 video total kasarannya gitu ya bagaimana misalnya buat tutorial ya tutorial tambah ban misal kan dari awal ya kita bicara dari awal dari penyiapan alatnya dan sebagainya itu kan salah satu video tutorialnya dari A sampai Z itu bisa tapi kalau video tutorial itu panjang durasinya ya video tutorial itu panjang karena dari A sampai Z tidak bisa kita skip nanti kan bingung tapi kalau video promosi beda lagi video promosi itu memotong yang pendek-pendek tapi gitu gambarnya juga harus bagus namanya promosi itu kan ya bagus ya kalau instagram itu kan orang itu melihat kan pendek-pendek ini saja ya gak usah panjang-panjang kalau terlalu panjang nonton itu juga nanti di skip nanti gitu kalau namanya video promosi pendek dan intinya apa gitu kalau saya headcam coba di cek dulu video-video ini dilihat ya kira-kira apa namanya perkembangannya apa kemudian ada apa yang bisa dilakukan seperti itu apakah hanya seperti ini gitu mungkin orang itu kan genuh hanya dari 0,22 detik itu hanya melihat ini saja mungkin kita bisa dirubah dengan tampilan yang berbeda karena orang itu melihat kan tidak ingin sesuatu yang seperti ini terus ya begitu saya terima kasih sama-sama siapa lagi oh iya enggak apa-apa siapa azari ya oh iya pun tak absen ya contoh setelah setelah oke sudah oke ada lagi pertanyaan silahkan jadi sudah dibuatkan ya pakai instagram ya sama dengan kelas yang satunya ya siapa Aina silahkan Aina maaf tanya lagi pak untuk video dan foto di instagramnya itu tidak boleh dari simbol tersebut ya pak ya harus bikin sendiri lebih baik dari sendiri kalau misalnya hijab kalau saya jadi merana sendiri tidak apa-apa tidak apa-apa jadi kita ini mempunyai toko sendiri gitu Aina toko sendiri punya branding punya branding sendiri kemudian kita punya produk sendiri meskipun itu produknya dari sampai dari yang lain kan gak mungkin Aina buat sendiri kan silbuk kan gak mungkin kecuali kalau punya usaha sendiri usaha orang tua yang jahit dari penjahitan kemudian sampai Aina bagian bagian pengemasan sama penjualannya itu beda lagi tapi Aina kan membeli dari produk yang lain jadi bagaimana kita namanya promosi itu kan apa yang kita lakukan itu kan efek ada efeknya untuk kita untuk toko kita Aina store misalnya Aina store kemudian ada video-video ya misalnya ini jadi modelnya gak ada masalah kesempatan itu produknya dari yang lain harganya kan berbeda kayak Farah tadi kan pasti harganya berbeda Shava tadi juga pasti harganya berbeda menurut saya seperti itu jadi gak ada masalah apapun yang bisa kita lakukan untuk kalau menurut saya apapun yang kita lakukan untuk membantu peningkatan penjualan kita promosi itu gak ada masalah buat saya gitu apakah tidak 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 merugikan orang lain gitu ya tidak merugikan orang lain gitu gitu Pak Aina ya iya jangan sama silahkan kalau ada lagi yang ditanyakan jadi sudah fix ya Instagram Instagram saya ingin nanti disitu di upload di alaman Instagramnya ada uploadan untuk videonya ada uploadan untuk fotonya besok mulai minggu depan sudah kita belajar buat livelet kemudian nanti dua minggu lagi sudah ada uploadan untuk livelet dari apa namanya ini produknya jadi ada tiga foto video sama livelet satu produk jadi seperti itu oke kalau yang tergadain website silahkan di website saya nanti saya ubah sendiri disini kalau yang sudah bisa masuk sudah join dan tidak ada masalah tidak usah kalau saya tidak usah di ubah tinggal nanti upload lagi untuk online ini bisa dimanfaatkan oleh adik-adik untuk ya sambil berjualan ya karena emang salah satu media untuk online di website ini kan sebagai salah satu media yang lebih jual selain di Instagram dan sebagainya ya seperti itu oke ada lagi yang ditanyakan silahkan banyak waktu silahkan silahkan saya kan sama-sama juga misalnya di Aina pihak berdua gitu nah tapi saya ini ada disediain marketing kit memang untuk promosi dari sananya itu yang kayak misalnya cara pembuatan atau video untuk promosinya sama foto-fotonya itu apakah boleh upload yang itu kalau memang sudah ada izin dari sana dan itu apa namanya diperbolehkan dan itu menjadi bahan material mereka tidak ada masalah jadi itu sudah apa ya namanya sudah bagus jadi perusahaan sudah memfasilitasi semuanya untuk dipromosikan karena memang ada di sini yang penjual ini kan sebagai perpanjangan tangan produknya apa produknya itu produk custom kayak tumbler kaos t-shirt gitu sama tumbler sama t-shirt sama cash hp oh cash hp oke itu sudah ada semua ya videonya ya oke kalau untuk pembuatan yang video pembuatannya itu cuma dua produk kalau tidak salah yang lainnya itu video promosinya video promosi oke itu tidak masalah ini di upload seandainya itu tidak ada masalah lagi mungkin bisa membuat satu video lagi tentang produknya itu kan tetap nyamanya sama kan ya namanya kan ada Afrisal kan punya member kasarannya gitu ya sebagai member gitu ya iya lah iya jadi member itu kan sudah selain promosi produk yang sudah tersemi dari masing-masing produk itu kemudian Afrisal kan bisa membuat sendiri misalnya promosi misalnya Afrisal menjadi modalnya untuk apa namanya kaos kan ada kaosnya jadi kemudian terkait misalnya bone ya mungkin bisa dibuatkan sendiri produk khusus untuk itu selain memang sudah ada produk resmi promosi resmi dari toko yang perusahaan yang berlangkutan jadi kan misalnya misalnya casing HP casing HP kan produknya mungkin promosinya mungkin hanya diputar-putar gitu aja tapi itu kan kita harus punya kecelian pengambilan videonya jadi kita bisa membuat sendiri Afrisal tapi tetap produknya kan sama gitu loh jadi kita tidak harus mengandalkan produk dari perusahaan tapi kita bisa membuat sendiri membuat sendiri produk promosi produk itu jadi tidak harus sama gitu loh kalau sama sih tidak ada masalah tapi bagaimana kita juga harus bisa kreativitas di situ harganya ditutupkan dari toko berarti kan ya dari perusahaan ya harga penjualannya untuk harga penjualan dari situnya cuma masih perkiraan kalau jualnya segini untuk penentuan harganya bebas di seller oh berarti kan dari kita sendiri kan jadi tetap bisa upload video dari resmi dari perusahaan itu Afrisal juga bisa membuat video dari diri sendiri sekarang tekniknya ya kan gitu ya tekniknya karena tujuan kita kan menjualkan produk produk agar kita banyak mendapatkan keuntungan jadi apa yang harus kita lakukan tentunya harus ya bisa kita untuk penjualan produk kenapa tidak kita buat video sendiri tidak ada masalah menurut saya meskipun itu produknya sama karena harganya tidak ditentukan oleh perusahaan tapi reseller penjualnya yang menentukan harganya kita menentukan harga kita bisa buat videonya juga atau mungkin DVD di YouTube itu mungkin sudah ada video-video yang lain tekan dengan produk yang sama gitu Afrisal sudah menemukan produk yang apa video-video yang lain tapi produknya sama di YouTube misalnya atau di Instagram kalau yang jenisnya sama ada sudah menemukan beberapa cuman kalau untuk yang dari si ininya perusahaan yang ini udah emang disediain khususus marketing tinggitnya tidak ada masalah ya sebetulnya buat video juga jadi tidak ada masalah menurut saya kalau sudah ada referencing lain dari satu produk dari masing-masing seller itu membuat video sendiri kalau saya tidak ada masalah baik terima kasih Pak sama-sama bisa Aina Aina lagi tanya lagi silahkan tidak Pak sudah oh press hand terus siapa lagi ada yang masih belum jelas terkait dengan Corel bisa ya di download sendiri ya mungkin di Google itu banyak sekali terkait dengan Corel Corel ya jadi mulai dari sekarang bisa di download kemudian di di utak-atik dulu ya di tombol-tombolnya kesalahan gitu ya biar paham nanti di sesi minggu depan sudah kita harus belajar di pembuatan kayak leaflet dan sebagainya kalau sudah menggunakan Photoshop silahkan tidak usah buat ketika sudah pinter sekarang sudah bisa tidak ada masalah bisa membuat itu bisa meneruskan tapi saya mengajari di pembuatan di Corel gitu tapi yang jelas nanti hasil output dari desain ini adalah leaflet jadi baik itu penggunaan Photoshop atau Corel yang jelas adalah leaflet gitu leaflet atau blanklet atau flyer seperti itu atau mungkin adik-adik sudah punya ada yang sudah ada di Corel saya punya Corel nanya silahkan kalau saya cari dulu saya share untuk bisa di download ada yang sudah ada video di sudah punya video di mana di Instagramnya yang saya cek di sini silahkan selamat menikmati iya cek kamu semuanya ya semuanya sahih adik-adik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya pakai Corel 18 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya eh di YouTube-nya videonya apa coba wii paper printing Pak di itu dimana di YouTube iya di YouTube apa namanya white paper wii paper wii paper gitu gini tambah printing 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 gini ya Iya yang mana berarti videonya Anu yang nol koma coba dilihat di akun saya coba yang atas sendiri ini ya ya Oh ini Ya udah itu aja Oh iya kurang ya ya ditambahkan lagi sudah sudah bagus ini dari usahnya nanti tambah lagi ya Oh lancing gitu ya Iya sudah nanti kan eh apa lagi mungkin iya lonceng-lonceng sih sebenarnya ada sudah lukunya gelong nih udah Oh iya oke tinggal nampai luku kira-kira nah ini kan tak kami suju kapan kira-kira hasil stabil proses Pak enak sedikit yang lain ya sudah bagus ini sudah ada usaha yang seperti ini tinggal kapan nanti akan langsungnya ya bisa jadi di kalau kaming sun kalau emang sudah ada tanggalnya enak segini nampai tapi emang harus seti hati tanggalnya orang-orang enggak enggak muncul gitu siapa pagi sangat lebih cepat nggak apa-apa video kayak gini nggak masalah sudah oke siapa lagi ada ada lagi video nggak ada ya cuma itu ya mesin tapi konsep lagi ya ya iya saya nanti ya kalau semuanya terkait web toko online ini nanti bisa oke Linda ya hmm Terima kasih. 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 luar biasa mungkin nanti di apa ya Belinda nanti pelajar lagi bagaimana teknik soal pengambilan videonya yang lebih rapi lagi itu aja ini informasi dari bagaimana peningkatan kerapean fokusing pada satu produknya Coba difokuskan pada satu produk saya seperti itu produknya maksudnya di-close up lebih di detekan lagi ini kan kalau ini pakai video YouTube agak jauh juga dan ini mungkin kalau bisa di ukuran apa ya landscape ya landscape ya memanjang ya memanjang jadi tampilannya lebih luas lagi itu pakai apa ini Anu editingnya Belinda Halo Belinda Pak oh iya ini tak apa-apa tak apa-apa bagus luar biasa saya apresiasi banget disini oh iya saya lebih mau Oke gua banget Pak yang sama siap lagi eh siapa putri celakan putri mau tanya Pak itu apa harus di harus apa diharuskan pakai korel putri punya apa kalau tanpa gitu Pak nggak apa-apa Nah sebenarnya saya ngajar ini saya jadi gini jadi saya nggak memasakkan ya saya nggak memasakkan cuma gini kalau putri nanti bekerja di perusahaan atau mabaga pamerikan kalau saya dulu di dinas itu mereka menggunakan itu jadi menggunakan aplikasi kalau nggak Photoshop ada Premiere gitu-gitu korel draw untuk penesainan jadi seperti itu percetakan ya gitu kalau ada yang bekerja di percetakan pasti akan berusaha dengan dua dua hal seperti itu untuk penesainan kanva itu kan aplikasi istilahnya yang temu apa ya eh apa untuk mempermudah bukan aplikasi yang berat korel draw dan sebagainya itu aplikasi yang cukup berat karena memiliki fitur yang berbeda dengan kanvai dan sebagainya itu kalau kanvai kan secara online ya jadi kita download secara online gitu ya putri ya kalau nggak salah iya pak jadi saya punya secara google blog berarti nggak apa-apa pak pakai kanvai kalau kalau saya nggak masalah ya tapi saya ajarin ya pakai korel ya saya ajarin pakai korel jadi bisa dipergunakan nanti kedepannya karena emang saya apa yang saya ketahui kalau di dinas di swasta korel dan sebagainya itu mereka menggunakan aplikasi korel sama putusup jadi kalau kanvai itu aplikasi yang ringan untuk apa namanya sebatas untuk apa ya untuk penesainan template ppt kayak gitu-gitu ya seperti itu tapi kalau kita sudah bicara desain tentunya putri fitur-fitur yang lebih ya salah satunya dari korel sama putusup seperti itu putri tetep saya ajarin kau saya nggak memaksakan untuk menggunakan korel tapi itu sesuai ajarin gitu ke putri terima kasih pak sama-sama silahkan dia mungkin korang ini Instagram aku ini nggak anu Instagram coba di tadi ya anu dia sudah dikirim belum mbak bentar iya iya bukan di YouTube-nya dia aku ini nggak punya Instagram kebetulan saya ini sudah punya Instagramnya oh gitu iya sudah ya 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 selamat menikmati selamat menikmati namanya dia ya namanya holiday 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 selamat menikmati selamat menikmati ini seberapa detik ini ya cuma 12 iya ini lamanya video promosi iya nanti rencananya sama kedainya juga kira-kira ada maksimalnya enggak enggak usah ini cukup pak cukup ini rata yang buka dimana rencananya sudah buka pak dimana ini di rumah saya di di daerah gunung berapa di daerah mana gunung berapa di sebelah mana dia di desa ngadisari oh di ngadisari ya udah jalan 5 bulan yang disarankan yang disarankan ya kapan-kapan kalau teman-teman ke promo hampir rumahnya dia iya pak bagus ya ini promosinya kayak gini nanti kan produknya kan banyak ya produknya ada cuma ini apa ada lagi yang lain ada 6 menu sih pak iya ini baru 1 menu ya iya oke oke udah bagus nanti pak ad ya instagramnya semuanya tapi gak akan alamat nanti kan ada alamat linknya gitu sebabnya dia tinggal nanti menambahkan produk-produk yang lain menu-menu yang lain kemudian apa ya nanti kan dibawahnya kan ada skripsi untuk dituliskan apa nama ini alamat dan sebagainya kalau instagram ada gak lokasi ya meta gitu ya di bio ya di bio-nya itu ya ditambahkan aja udah bagus luar biasa luar biasa sekali ini teman-teman kalau main ke promo main ke rumahnya dia nanti disukui ini menu holiday kitchen disitu harganya berapa dia dari 5.000 sampai 12.000 saja 5.000 sampai 12.000 kalau ada nanti kesana ya kayaknya 2.000 cukup kok kasih potongan potongan ya gratis ya dingin sana ya disari oke udah luar biasa dia oke siapa lagi tadi gak ada lagi silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan kalau sudah sebentar lagi saya upload link untuk ini jadi media sosial jadi saya kasih tugas disini selesai mennya silakan link IG ya link IG link IG kemudian tinggal saya gak kasih patah sewaktu hanya online text bukan submission sudah jadi adik-adik bisa langsung menambahkan di link IG ini sudah bisa saya nilai nanti disitu videonya kalau sudah ada videonya saya nilai langsung disitu di tugas ini tuh ya bisa silakan misi Pak kalau misalnya belum ada upload itu tapi udah nge-share link duluan gak apa-apa nge-share link nge-share link dimana itu maksudnya instagram itu tugasnya yang foto video sama apa-apa nyigil aja kan nanti aku nilai itu di akhir nanti di sebelum UTS jadi aku nilainya sebelum UTS karena kan ada satu materi bekan dengan pembuatan player kan belum itu yang nanti nilai total tapi kan gak masalah dari sekarang nanti kan berkembang alamatnya kan gak akan berubah bisa jadi ini alamannya aja nanti kan penilaian akhirnya nanti di mana dua minggu atau tiga minggu depan gitu gitu sudah ya sambil jalan gitu ya ya Pak terima kasih Pak sama-sama masih ada banyak waktu untuk proses tapi yang jelas kan adik-adik sudah sudah bisa bagaimana sudah mulai berbisnis itu yang paling penting menumbuhkan jiwa berbisnis dengan kondisi yang sekarang pandemi ini butuh effort yang luar biasa sekarang ya kerapun ya itu oke cukup atau bisa diakhiri untuk perkuliannya atau masih ada pertanyaan cukup Pak cukup ya kalau sudah bisa diakhiri sudah saya sip tadi ya untuk untuk apa namanya presensi terima kasih ya mohon maaf apabila ada salah kata salah ucap dari saya untuk alamat password sama user name apabila ingin diganti biar ke saya nanti saya ganti disini bagi mohon maaf apabila ada salah jaga kesehatannya ya sakit cemuk-cemuk rambuannya juga dijaga dibantu di rumah ya bersebukan di rumah saya sambil hanya tidur ya tidur kemudian main dikuar tidak bermanfaat mohon maaf apabila salah kata semuanya lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Pak Sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih